Panitia pembangunan musyolah Alkaroma tahun ini, tahun 2023, mulai bergelap dan mulai memasang rangka pembangunan musyolah Alkaroma yang terletak di kampung Prepedan, RT9, RT7, Kamal, Kedro, Jakarta, Barat. Musyolah Alkaroma insya Allah akan dilengkapi oleh prasarana ibadah dengan memperluas Majlis Taklim Alkaroma yang berdiri tahun 2001. Nantinya perlu perluasan tempat walaupun sebelumnya sudah ditambah kamar pribadi masih tidak menampung santri yang ada di kegiatan Majlis Taklim Alkaroma. Rencananya tiga lantai, yang lantai kedua buat kegiatan ngaji-mengaji, anak-anak belajar para belajar ikro, belajar Al-Quran. Nah lantai ketiganya untuk sholah, kegiatan ibadah lah, sholat apa gitu. Jadi pembangunan ini diperkirakan sekitar 20 persen lah. Terus mengenai jangka waktunya itu kurang lebih tiga bulan atau sekitar 90 harian lah. Nah terus masalah biaya diperkirakan sekitar 250 juta kegiatan ini memang misalnya kita mengharapkan donatur-donatur yang ingin menanamkan investasinya di dalam Allah. Saya mengharapkan sekali bantuan dari masyarakat maupun dari donatur-donatur yang bisa untuk bantu melanjutkan pembangunan ini sampai jangka waktu kurang lebih tiga bulan. Dan itu memang semuanya kita mengharapkan donatur dan dari masyarakat. Jadi kurang lebihnya informasi dari ketua panitia ini ya seperti itu. Dan sangat mengharapkan sekali bantuan dari masyarakat maupun donatur-donatur yang ingin menginvestkan amalnya di jalan Allah. Saya sangat mengharapkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Saya berdiri di lokasi ini Majestak Lim yang lama. Kenapa membangun Majestak Lim yang baru karena di tempat ini sudah kurang layak. Artinya kurang layak, tempatnya tidak memadai untuk belajar dan mengajar anak mudik kami santriwan-santriwan Majestak Lim Uadah Roma. Karena tempat ini tertutup dan sangat sempit. Oleh sebab itu, kami beserta jamaah untuk membebaskan lahan yang ada di belakang sana untuk keluasan Majlis Taimah Al-Karoma ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.